Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kami laksanakan pengecekan TKP bersama-sama dengan jajaran Polsek WG, sulit identifikasi secara skrim. Pores Malang memang betul ada kejadian, didapati dua orang korban, satu korban ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian leher belakang, kemudian satu korban lagi, luka-luka yang saat ini tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sayapul Anwar. Masih kita dalami untuk motif, kemudian terkait peristiwa apa ini arahnya, kita masih dalami, kita masih intensifkan pemeriksaan, kami baru selesai melaksanakan olah TKP, kami mohon doanya mudah-mudahan perkara ini bisa segera diunggap. Para laki yang ditemukan apa? Sementara kami masih bisa berstatemen itu dulu. Masih melakukannya TKP sementara? Belum bisa kami sampaikan, ini masih teknis terlalu dini, terlalu prematur, saya mohon doanya mudah-mudahan perkara ini bisa segera terluka. Jadi korban luka di mana Pak? Luka-luka bagaimana saja? Luka, yang korban luka itu? Korban luka di bagian wajah. Dan dua korban itu persisnya ditemukan di mana? Jadi sekali lagi saya ulangi, dua korban ini, satunya meninggal dunia, satunya masih hidup. Yang meninggal dunia ditemukan di kamar di bagian belakang. Di bagian belakang dengan ada luka tusuk di bagian leher belakang. Yang satu masih hidup yang meninggal dunia, laki-laki yang masih hidup perempuan. Ditemukan di kamar dengan luka lebam di bagian wajah. Dan yang perempuan apakah pandetan? Profesinya? Belum bisa kita sampaikan, kita masih dalam skala kemungkinan. Fakta-fakta perbuatan masih kita gali. Ya, sementara itu dulu. Mohon doanya, rekan-rekan bisa akar bisa segera terlengkap. Cukup, cukup. Ceritanya tadi waktu terawai, mas. Pas terawai kok ada rame-rame. Ternyata lah, kampung ini masih sepi, ternyata ada perampokan dan pembunuhan. Yang terlihat sendiri perampokannya itu seperti apa? Kalau orangnya katanya satu orang, katanya bubur. Yang cewek yang luka-luka itu katanya satu orang. Dan yang cowok sudah meninggal, mas. Namanya Pak Agus yang meninggal dunia. Umur Pak Agus sekitar 69 dan matanya gak kelihatan, mas. Itu yang diambil apa aja itu? HP ini masih katanya HP 2 yang diambil sama perampokan. Saat itu di rumah ini sendiri ada berapa orang? Kayaknya ada, ada cuma 2 orang yang di depan rumah ini. Terus yang bubur itu teriak-teriak minta tolong ke depan sini. Ke mbak Azizah. Nah, mbak Azizah akhirnya keluar ke PRT-nya itu. Saat itu perampoknya sudah lari atau sudah? Sudah ada ya, perampoknya sudah hilang semua, mas. Sudah hilang satu cuma perampoknya gak tanya. Itu dibukul dengan bendang. Terus yang apa? Piso, mas. Terusuk pisau Pak Agus ini. Di layarnya. Kalau yang cewek, bentuk-bentukkan di tembok. Sini juga. Berarti kondisinya tewas di ruang, ya? Tewas di tempat masih yang jawab. Kamu yang cewek itu namanya siapa, mas? Bu Kris. Tentang di bubur. Berarti ini perampokan, mas. Ya, perampokan, terus pembunuhan. Itu perampokannya, pelakunya satu orang? Satu orang katanya, mas. Pakai sepeda. Pakai sepeda. Pakai sepeda motor. Berarti kondisi di jalan sini sepi? Masih sepi ya, waktu terawih Pak Agus. Sekitar jam 7, mas. Iya, jam 7. Ketengahan terawah, itu harus�elah. Nama langkah lu nanなんです Intra? Aris Wanto. Aris. Aris. Ary. Aris Wanto. Is Wanto Ligen. Terima kasih.